Berarti sampai saat ini tuh Bang Willy merasa lembaga survei yang ada, itu tuh dia bercampur baur dengan lembaga pemenangan. Konsultan politik pemenangan. Kalau Prof. Untoro, gimana mungkin pendapatnya? Apakah hasil survei yang ada saat ini bisa menggambarkan begitu ya? Keadaan dan keinginan rakyat sesungguhnya yang tadi sebenarnya lebih banyak yang ingin perubahan. Sebenarnya ada pengalaman yang menarik Mbak Maria tahun 2017. Waktu pilihan gubernur DKI. Oh iya, Pilkara DKI. Itu Mas Anies disurvei nomor 3 terus. Oh iya, saya ingat. Nomor 3 terus itu. Iya, betul. Selalu di bawah. Gak pernah menyalih pada paslon yang lain. Iya, iya, iya. Nah, kalau saya melihat survei itu kan bukan kata akhir. Survei itu adalah potret pada saat survei dilakukan. Iya kan? Itu berguna untuk kita melakukan evaluasi titik mana yang kuat dipertahankan, yang masih lemah diperkuat, yang memang kesulitan kita carikan satu terobosan atau strategi yang memang bisa mendulang suara. Jadi semacam bahan untuk mengevaluasi. Jadi tidak bisa diyakini 100% bahwa hasil final adalah itu. Karena apa? Karena ini kan ada dinamika. Ada dinamika. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, jangan dipandang semata-mata bahwa kita ini hanya tukang coblos. Masyarakat itu semakin sadar bahwa pada dirinya itu ada kekuatan mandat yang mau disampaikan. Maka dia akan berpikir, walaupun tidak terstruktur sekalipun, saya harus memberikan mandat kepada orang yang tepat. Yang tepat. Walaupun berpikirnya tidak seperti ini, tapi orang akan begitu mungkin reflektif ya. Oke. Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka dinamika bahkan jangankan satu bulan, jangankan dua minggu. Satu hari bisa berbalik arah dan itu wajar. Apalagi hari ini dinamika politik sangat cepat sekali. Lain kalau tukang coblos sekali disetel satu bulan, sebelum setelannya dipindah, dia akan ke sana, ke utara terus. Iya, iya, iya. Nah, orang-orang sekarang memahami bahwa kita ini dianggap sebagai tukang coblos. Salah itu. Karena memang masyarakat itu sudah pada titik kesadaran, walaupun ekspresinya lain-lain, tapi substansinya dia, wah saya ini pemegang mandat. Oke. Akan saya berikan kepada siapa yang tepat orang itu, itu pasti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.